assalamualaikum hai semua jumpa lagi di dapur mama ninda di video kali ini mama akan mengolah bihun jadi kue tradisional talam bihun yang cantik dan kekinian tampilannya cantik banget dan soal rasa dijamin enak kerenyes kerenyes dan legit cara buatnya mudah dan bahan bakunya juga ekonomis ya teman-teman jadi sangat cocok buat ide jualan terbaru isian snackbook silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended bagi yang mau tahu cara membuatnya silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan lupa bantu subscribe like share dan komen aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur mama ninda terima kasih langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan langkah pertama siapkan satu bungkus bihun jagung ini sekitar 150 gram dan mama akan pakai satu keping saja jadi 75 gram ya teman-teman dan ini siap direbus di air yang sudah mendidih potong jadi dua supaya enggak terlalu panjang rebus bihun sampai terurai atau sampai lunak nah ini bihunnya sudah lunak kemudian matikan api kompornya dan angkat lalu saring terlebih dahulu bagi bihun menjadi tiga bagian sama rata ini akan mama beri pewarna makanan ya teman-teman untuk pewarna makanannya bebas disesuaikan saja dengan selera masing-masing yang pertama beri pewarna makanan warna merah rose secukupnya lalu aduk sampai tercampur rata nah ini sudah cukup untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera yang kedua beri pewarna makanan warna orange secukupnya aduk sampai tercampur rata dan yang satu bagian lagi beri pasta pandan dan lakukan sampai selesai setelah selesai sisihkan terlebih dahulu selanjutnya membuat adonan siapkan wadah lalu masukkan 100 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca 100 gram gula pasir ini opsional ya dan seperempat sendok teh garam lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata Oh ya ini akan mama tambahkan sekitar setengah sendok teh pewarna makanan warna putih aduk hingga rata jika teman-teman enggak suka pewarna putih ini bisa diskip ya lalu masukkan 400 ml santan dimasukkan dua tahap aduk sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis selanjutnya saring adonan supaya enggak ada bahan yang menggumpah sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura ini diameter 6,5 cm oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata lakukan sampai selesai setelah selesai masukkan adonan sekitar setengah sendok teh sebelum dituang jangan lupa ya teman-teman diaduk terlebih dahulu supaya enggak ada endapan tepung dan lakukan sampai selesai nah ini sudah selesai dan siap dikukus sebelumnya mama sudah panaskan kukusan dan tutupnya sudah dilapisi dengan serbit bersih supaya uap panasnya enggak menetes ke adonan lanjut kukus selama tiga menit ini sudah tiga menit lalu masukkan bihun diselang-seling warnanya ya teman-teman nah seperti ini lakukan sampai selesai setelah selesai masukkan adonan sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya enggak ada endapan tuang masing-masing cetakan setengah sendok sayur kukus selama lima menit nah ini sudah lima menit kemudian tuang kembali adonan putih sekitar setengah sendok sayur jangan lupa ya setiap mau menuang adonan diaduk terlebih dahulu supaya enggak ada endapan dan tepuk kukus kembali selama lima menit ini sudah lima menit kemudian sisa adonan mama beri pasta pandan secukupnya aduk hingga rata jika mau polosan saja putih juga enggak papa ya teman-teman dan tuang sampai penuh adonan yang terakhir kukus selama 10 menit supaya lebih tanak dan kue talam nggak mudah basi nah ini sudah 10 menit dan kue talamnya sudah matang kemudian angkat setelah dingin keluarkan dari cetakan dan ini teksturnya sangat lembut cara mengeluarkannya sangat mudah cukup balik cetakan nah hasilnya cantik banget dan teksturnya sangat lentur alasi dengan daun pisang dan tata dikuling nah ini sudah selesai satu resep menghasilkan 18 picis jika mau coba jualan kemas dengan mica ukuran nomor 6 lalu tutup dan staples supaya lebih menarik beri stiker ucapan terima kasih hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian ya teman-teman sekarang waktunya icip-icip bisa dilihat ya teman-teman hanya dengan olahan bihun dikreasikan jadi kue tradisional bisa secantik ini dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim ini rasanya benar-benar enak banget lembut krenyes krenyes dan legit teman-teman wajib coba di rumah ini resepnya recommended banget buat ide jualan selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa ya bantu subscribe like share dan komen buat teman-teman yang sudah subscribe dan share mama ucapkan terima kasih banyak tetap semangat berbagi Terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati